Hadir untuk membuka kegiatan sosialisasi dan simulasi PPDB online Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2014 di ruang Batara Grand LT Tenggarung, Bahrul selaku asisten 4 sekaligus sekretaris tim pelaksana reformasi birokrasi Kabupaten menyampaikan agar kepala sekolah di masing-masing sekolah turut membantu sosialisasi PPDB online kepada tiap guru, siswa, dan komite sekolah agar pelaksanaan PPDB online dapat berjalan dengan baik. Maka oleh sebuah itu dia perlu informasi dan sosialisasi setelah simulasi seperti masing-masing. Tugas dari kepala sekolah nanti menyampaikan kepada guru, menyampaikan kepada guru, termasuk menyampaikan kepada BP3 dan sebagainya. Kalau itu namanya komite sekolah, dan nanti biasanya bisa kaget nanti komite sekolahnya kan. Kenapa lagi di sistemnya begini dulu kok, enggak begini kan jadi masalah. Didampingi oleh kepala dinas pendidikan dan ketua tim pendamping quick wins kelompok 1, Bahrul menengaskan tidak ada lagi tindak kecurangan yang mungkin terjadi dengan sistem penerimaan peserta didik baru online yang telah dilaunching pada akhir Desember lalu. Nah, kaitan dengan akuntabilitas daripada sistem itu, maka penerimaan murid baru ini kita harapkan kepada masyarakat bahwasannya jangan mengharapkan lagi seperti dulu, main belakang bilang orang. Karena sudah sistem yang menggunakan. Kalau standar minimalnya, karena tiap hari akan muncul bahwasannya menerima murid misalnya 100 orang, ternyata pendaftaran 200 nanti akan diruntut, akan diruntut, akan diurut dari 200 menjadi 100. Tiap hari akan bisa dilihat secara online. Jadi tidak ada yang loncat-loncat lagi. Nah, oleh sebab itu ini memang inilah jamannya keterbukaan melalui transparansi, maka oleh sebab itu ya di sini suka tidak suka masyarakat, siapapun dalam hal ini menerima kaitan dengan sistem yang ada tadi. Terima kasih.